Assalamualaikum sahabat AW Kertapati kita kembali di opini AW Kertapati channel Coba anda simak video berikut ini yang merupakan konferensi pers Kapolres Karawang Yang pada hari ini dua pelaku persekusi di acara haul Karawang sudah ditangkap Coba anda lihat video berikut ini Nah itu yang di apa kaos kuning itu badannya satu besar agak tinggi dan satu lagi agak pendek Nah itu dua pelaku yang baru bisa ditangkap Dan menurut Kapolres Karawang yang lain juga sedang dilakukan pengejaran Karena diduga pelaku tidak hanya dua orang Bersibat bermula dari orang ini mencari menyebut nama salah satu ulama Namun ternyata dalam perombongan mobil tersebut nama yang dicari tidak ada Kemudian terjadi kekerasan terhadap orang dan benda di mana dua orang korban yang berada di dalam mobil Nah itu tadi konferensi pers dari Kapolres Kabupaten Karawang Mengenai dua pelaku yang sudah ditangkap dari persekusi rombongan tubagus mogi dan kiai Iksan kalau tidak salah maaf kalau salah nama Tapi yang pasti dua pelaku sudah ditangkap Ini saya juga dapat informasi lain artinya terpisah dari kedua pelaku yang sudah ditangkap oleh Polres Kabupaten Karawang Jadi saya tidak akan sebutkan namanya Tapi konfirmasi ini saya dapat baru saja sebelum video ini diunggah Jadi beliau ini menceritakan bahwa Sebelum acara haul yang diselenggarakan salah satu pondok pesantren Yang disitu dihadiri oleh Kiai Iksan yang dengan mobil pajirunya dirusak itu Yang didalamnya juga ada tubagus mogi dan istrinya dan juga yang lain Ada teman ini bercerita Bahwa sebelumnya acara itu dimulai Panitia penyelenggara acara haul tersebut Sebetulnya sudah mengutus utusan Kepada Kiai Iasi Matutin Nah Tapi dari sahabat saya ini setelah Peristiwa itu terjadi Terus dikonfirmasi Kenapa kok Pengamanannya terlalu longgar Kenapa kok tidak dijaga Di area transit itu sebelum masuk Ke pondok itu kenapa gak dijaga dengan ketat Nah Jawabannya malah dari Panitia tersebut Itu Menampik bahwa Tidak pernah mengundang Kiai Iasi Matutin Dan dalam peristiwa ini Panitia tersebut justru Sepertinya cuci tangan Tidak mau tahu Artinya kehadiran Tuh Bagus Mogi Juga Kiai Iksan itu Panitia yang ada di acara itu Justru tidak menahu Tidak tahu menahu Makanya Itulah alasan kenapa Setelah dikonfirmasi secara Lebih dalam lagi Pihak Panitia justru menganggut Tidak pernah mengundang Kiai Iasi Matutin Meskipun ada WA nya Ada utusannya yang kekresek Dan Malah berbalik Bertanya Tidak tahu menjawab terhadap Peristiwa persekusi itu Karena ya tidak tahu menahu katanya Tidak pernah mengundang Siapapun juga Makanya tidak menurunkan Apa namanya Aparat kemanan Maupun menurunkan Bansal Nah ini yang jadi pertanyaan Sahabat saya ini kok Jadi seperti ini gitu loh Jadi seperti Seolah-olah Langsung Lepas tangan Bahkan Terlihat ada apa ini Ada satu permainan Apa ini gitu loh Kok tiba-tiba Lupa Amnesia Bahwa Acara haul tersebut Sudah memakan korban Nah ini yang menjadi Pertanyaan sahabat saya Ketika dikonfirmasi Setelah acara Setelah Kejadian itu Berlangsung Ada korban dari Sahabat kita Bansal Ada juga Korban Di rusak mobilnya Pak Gai Iksan Kenapa Panitia kok Lepas tangan Tidak pernah Mengundang Gai Jemaduddin Padahal sudah Mengirim Utusan ke Pondoknya Gai Imat Di Kreseng Banten sana Nah Dan Saya juga Konfirmasi kepada Gai Jemaduddin Ini Sepertinya Gimana sih Pak Pak Gai Iksan Sampai itu Diundang gak Nah karena Memang Tidak jelas Undangan itu Tidak Apa namanya Tidak ada Kepastian Makanya Gai Jemaduddin Memang tidak Datang Karena Apa ya Undangan itu Itu tidak Tidak sampai Nah ini loh yang Menjadi Menjadi Apa namanya Ada apa Sebetulnya ini Dan itu Suga Di Di Apa namanya Dikarisbawai Oleh Tuba Gusmogi Bahwa memang Kiyai Iksan Jemaduddin Ya Kiyai Jemaduddin Itu Tidak mengetahui Acara Yang ada Di kerawang itu Kiyai Iksan ini kan Salah satu Apa namanya Yang mendukung Terbentuknya PBI kan Nah Kemudian Karena PBI itu Akan dibentuk Makanya Kiyai Iksan Jemaduddin Ragu-ragu Diutuslah Tuba Gusmogi Tapi Sekali lagi Sahabat saya juga Tetap aja Dalam tanda betik Ini pasti Ada permainan Di balik Ini semua Tapi Saya apresiasi Dengan Luar biasa Dalam waktu Yang kurang lebih dari Tidak sampai Sepuluh hari Kedua pelaku Bisa ditangkap Pelaku Persekusi Haul Karawang Dan mudah-mudahan Bisa menangkap Pelaku yang lain Dan yang terpenting Adalah Dalangnya Harus Ditangkap Karena Bercuma Kalau hanya menangkap Kerucu-kerucunya Dikawatirkan Nanti akan terjadi Persekusi Perkesuli Di tempat Yang lain Ketika Memang PWI ini Terus Akan didirikan Di semua Kabupaten Yang Ada Di Indonesia Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton